Bus Transjakarta bermasalah, siapa paling bertanggung jawab? Hasil pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta mendapatkan 4 dari 8 paket pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta BKTB sudah dibayar pada 2013. Nilai yang dibayarkan melebihi presentase yang pernah disebutkan oleh mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono. Kabarnya seluruh paket pengadaan Bus pada 2013 mendapat alokasi dana dari APBD 2013 DKI senilai 848 miliar rupiah lebih untuk Bus Transjakarta dan 239 rupiah untuk BKTB. Padahal sebelumnya, Pristono mengatakan instansinya baru membayar uang muka pengadaan sebesar 20% dari nilai proyek. Kesemrautan pengadaan Bus Transjakarta ini pertama kali mencuat setelah kebobrokan Bus baru yang didatangkan di suhub DKI Jakarta itu terkuat. Bus mengalami kerusakan komponen. Misalnya, komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi van belt, mesin, dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus. Kisru pengadaan Bus Transjakarta ini ikut memancing komentar dari para pakar. Pengamat perkotaan dari Universitas Terisakti, Yayat Supriyatna, menilai, Proyek bermasalah pengadaan Bus Transjakarta senilai 1,5 triliun rupiah oleh Pemprov DKI menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum teruji di Jakarta. Yayat menuturkan, proyek bermasalah tersebut menunjukkan masih banyak hal yang belum dikuasai Jokowi di Jakarta. Apalagi, kata Yayat, proyek Bus Transjakarta yang berkara tersebut diduga, karena ada kepentingan orang dekat Jokowi dari Solo yang turut bermain. Bus baru Transjakarta bermasalah. Siapa paling bertanggung jawab? Selamat malam, pemirsa. Senang sekali masih bersama kami dalam ada apa berita di bagiannya. Saya Selawangkan akan bersama Anda selama satu jam ke depan. Dan kita akan membahas mengenai Bus Transjakarta bermasalah salah siapa. Karena memang dari pengadaan yang baru didatangkan dari Cina, ada beberapa bus, yaitu ada sekitar 15 bus yang ternyata sudah berkarat sebelum digunakan. Yang artinya mimpi warga Jakarta untuk menggunakan bus yang baru dan juga untuk bus-bus akutan umum, untuk menambah jumlah akutan umum ternyata juga mundur dari rencana semula. Yang selama ini pernah digaungkan, Januari datang dan langsung akan segera digunakan. Tapi ternyata sekarang sudah bulan Maret, itu artinya akan mundur lagi untuk penggunaan bus-bus baru ini yang akan dihibahkan. Dan kami telah bersama dengan pengamat kebijakan publik, yaitu dengan Pak Yad Supriyatna. Selamat malam, Pak Yad. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Dan silahkan nanti jika Anda ingin berinteraksi bersama kami di rumah telepon kami di 021-5155-111. Baik, Pak Yad sudah menyatakan di media bahwa di sini pengawasan Pak Jokowi dalam hal pengadaan bus setelah Jakarta lemah begitu ya. Sistem seperti apa yang akhirnya menyebabkan hal seperti ini? Sebetulnya niat baik untuk menambah jumlah armada bus adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi. Pertama, di situ kata kuncinya, mengapresiasi niat untuk meningkatkan pelayanan. Tetapi yang menjadi persoalan ketika kita kekurangan bus, kita ingin cepat-cepat melakukan pengadaan. Jadi dengan cara yang paling cepat. Nah, di sinilah persoalannya ketika proses pengadaan itu ternyata berindikasi ada masalah di dalamnya. Contoh yang paling kita lihat adalah ternyata bus yang diharapkan mampu langsung berjalan operasional semuanya punya persoalan. Nah, di sini ada persoalan yang kita akan lihat. Mengapa sampai yang didatangkan adalah bus-bus yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Mengapa ada kesan penggiringan pada memilih merek-merek tertentu yang sebetulnya belum pernah teruji? Atau memang ada persoalan dari sisi kebijakan? Oke, mungkin kita bisa bahas satu persatu dulu nih Pak ya. Tadi mengenai pengadaan bus tadi. Apakah ini hanya sampai di tingkat kepala dinas perhubungan atau mungkin sampai jauh lagi ke wakil gubernur atau sampai ke gubernur dalam hal ini? Yang pertama satu di pelaksana teknis. Kan di sini ada SKPD yang diberi mandat untuk mengadakan bus. Tentu tanggung jawab kita letakkan secara teknis kepada dinas yang bersangkutan. Jadi proses pengadaannya sudah diatur di dalamnya bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, dalam hal inilah memang ada satu peraturan daerah yang mengatakan Untuk bus angkutan umum masalah di Jakarta itu, itu ada perda tentang pengendalian polusi udara. Jadi di Jakarta itu harus menggunakan bahan bakar gas. Nah, di sini ketika kebijakan itu dijalankan dalam pengadaan bus, kita harus mencari bus yang memang menggunakan gas. Nah, di sinilah menjadi persoalan. Dimana kita bisa mendapatkan bus-bus yang memang dalam waktu cepat dengan menggunakan bahan bakar gas. Nah, ternyata dari beberapa merek yang ada, yang paling siap itu adalah produk-produk dari Cina. Nah, di sini seakan-akan dalam proses pengadaan itu dikesankan mengarah kepada merek tertentu. Nah, dalam prosesnya itulah kita melihat mungkin ada persoalan. Apakah terkait spesifikasinya, terkait ketentuan aturannya, dan ternyata begitu produk itu dikirim kemari, barang-barang yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya kualitasnya, kondisinya. Artinya tadi, sekali lagi, itu hanya tanggung jawab di tingkat SKPD. Tidak ada sampai ke pihak gubernur ataupun wakil gubernur dalam hal ini. Ya, jadi pertama kan kita akan lihat satu statement dari Pak Gubernur. Yang mengatakan bahwa tidak semua persoalan Jakarta bisa saya awasi. Artinya dalam pengadaan bus itu, gubernur sudah memandatkan kepada kepala dinas sebagai penanggung jawab teknis terkait dengan pengadaan bus itu adalah aktor yang paling bertanggung jawab. Itu satu. Tapi memang ini persoalan hirarki antara pimpinan bawahan. Apakah apabila bawahan melakukan kesalahan, itu implikasi berpengaruh nggak kepada pimpinan secara tidak langsung? Jadi gubernur sebagai atasan dari SKPD, apakah patut disalahkan atau tidak? Tetapi kalau berbicara pada konteks mandat, kalau mandat sudah sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang terkait dengan pengadaan bus itu, maka otori kemewenangan itu ada di masing-masing SKPD yang bersemudan. Oke, juga ada pertanyaan apakah memang benar ini ada anggota tim sukses Pak Jokowi yang terlibat? Nanti kita akan bincangkan kembali setelah break, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Kami lanjutkan perbincangan mengenai bus Transjakarta yang pengadaannya kini rusak dan cacat, salah siapa? Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai, ini sebetulnya adalah tanggung jawab dari SKPD, namun demikian juga disinyalir ada juga keterlibatan orang-orang dekat dengan Pak Jokowi Dodo. Betul begitu Pak Yayan? Ya, kalau kita kan masih melihat prosesnya, ada indikasi, ada keterlibatan, tim sukses. Ini kan laporan media, sekarang sedang diperiksa oleh BPKP dan Inspektorat. Kita tunggu aja proses dan hasilnya. Nah, sebetulnya yang menarik sekarang ini kan ada istilah ODJ sekarang, orang dekat Jokowi. Oke, banyak pengakuman seperti itu ya Pak ya? Ini berbahaya sebetulnya. Jadi berbahaya bagi gubernur, karena mungkin ada oknum yang merasa ikut sukses mengantar Pak Jokowi sebagai gubernur, memanfaatkan celah ini. Dan birokrat biasanya sangat percaya kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan gubernur. Karena mereka juga punya kepentingan dengan kekuasaan. Nah, disini yang menarik alangkah baiknya, Pak Gubernur supaya tidak dibebani dengan masalah-masalah seperti ini, dia harus menegaskan. Mungkin satu statement, jangan percaya sama orang yang ngaku-ngaku dekat beliau. Jangan bawa nama-nama beliau. Pastinya harus dicek dulu keatasannya lagi. Dan bawahan-bawahan beliau pun juga harus berani mempertanyakan, kepada Pak Gubernur. Jadi ibaratnya supaya tidak ada beban yang membawa-bawa nama gubernur untuk dijadikan alat kepentingan. Karena sekali lagi, yang kita bela ini bukan kepentingan gubernur, tapi kepentingan masyarakat. Karena warga Jakarta sudah lama mengharapkan ada perubahan dalam pelayanan publik. Kita berharap ada perubahan lah. Perubahan yang sudah lama dinantikan. Tapi kalau pengadaan ini ternyata menimbulkan masalah dalam proses pengadaannya dan membawa nama gubernur, ini cukup berat ini. Oke, baik. Kita sapa dulu penelpon. Halo, selamat malam. Oke, tanpa kayak terputus. Jadi sekali lagi tadi harus hati-hati dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang dekat Pak Jokowi. Nah, mungkin juga posisi si bawahan yang takut atau mungkin juga tidak bisa mengecek. Tapi walaupun itu sebetulnya mudah saja Pak ya untuk mengecek langsung. Mengecek langsung. Begini, kalau kita ingin menegakkan aturan, jalankan aturan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Jangan takut berbuat benar ya kan. Karena di sini sekali lagi, kita kalau bekerja benar, berbuat benar, tidak ada masalah seperti ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ini kan uangnya cukup besar. Dan semua tadinya kita berharap adanya anggaran dari masyarakat yang dikelola dalam APBD yang seperti ini, hampir 1,2 triliun ini cukup besar. Jangan sampai pemanfaatannya mengalami kegagalan. Karena kita berharap adanya perubahan dalam layanan publik. Karena sekali lagi saya mengatakan, kalau gagal dalam pengadaan pelayanan publik seperti ini, implikasinya adalah kemacetan akan semakin bertambah parah. Orang berharap mendapatkan layanan angkutan umum yang lebih baik, cenderung semakin mengeluh. Kalau kondisi ini terus-terjadi, implikasi harapan kita, kalau mengacu kepada tata ruang, 60 persen perjalanan masyarakat di Jakarta ke depan itu harus lebih banyak menggunakan angkutan masal. Nah, ketika angkutan masalnya sekarang bermasalah, nah itulah menjadi masalah. Sebetulnya niat dari Gubernur itu bagus, tapi yang menjadi persoalan ketika diobok-obok dengan seperti ini, ini yang menjadi masalah. Oke, baik kita coba angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan dengar Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Ali dari Jakarta Timur. Silakan, Pak Ali. Ya, saya mau cujuman. Oke, tampaknya komunikasi kita masih kurang baik dengan penelpon. Ya, dan memang baru kemarin saja Kejahatan Agung mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk kasus pengadaan bus Transjakarta ini. Karena memang ada markup dalam hal pengadaan yang menurut kami ya juga masih berani melakukan hal seperti ini di tengah banyak sorotan. Nah, di tengah sorotan bahwa Gubernur dan Wakil Bebenur sudah mencanangkan sebuah upaya perubahan dalam konteks pelayanan publik, birokrasi yang lebih bersih. Sebetulnya di DKI itu birokrasinya sudah mendapatkan insentif cukup baik, ada tunjangan fungsional dari daerah. Kemudian harus kita akui juga bahwa disinilah ketika orang melihat adanya anggaran cukup besar terkait kelan-kelanan publik, kadang-kadang hasrat untuk memanfaatkan itu kadang-kadang perlu kita cobalah lebih cegah. Tapi satunya yang kita harapkan memang ada peran dari masyarakat. Jadi ini kan terlihatnya adalah persoalan ini karena adanya informasi. Ada media yang juga ikut bermain membantu keterbukaan permasalahan ini. Karena akar persoalannya kan ketika masyarakat berharap adanya perubahan pelayanan dengan mendapatkan layanan bus yang bagus, sebetulnya sekali lagi saya mengatakan, kalau uang dari rakyat dipergunakan untuk membuat pelayanan yang lebih bagus dengan kualitas bagus, itu tidak ada ruginya kok. Jadi sebetulnya uang itu dari rakyat dikembalikan lagi kepada warga, sehingga masyarakat merasakan bahwa hasil pajak mereka itu dikembalikan dalam bentuk layanan lebih bagus. Dikmati juga oleh rakyat. Dikmati, tapi kalau dikadal-kadalin dengan cara seperti ini, yang terjadi apa? Busnya tidak bisa terpakai, pelayanannya tidak optimal, yang akhirnya ujung-ujungnya orang mempertanyakan, kapan layanan anggota publik itu bisa diperbaiki lebih baik lagi. Itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Ya, betul sekali. Baik, kita angkat telefon lagi selat malam. Malam. Ya, silakan. Bapak ada doasi apa di mana? Pak Budi. Pak Budi, silakan langsung saja Pak Budi. Kita katakan apa. Ya. Saya melihat bahwa... Pak Budi. Ya, silakan Pak. Pak Budi, silakan langsung saja Pak Budi. Saya melihat ini adalah kegagalan Jokowi, ya. Ya, pendamping-pendampingnya saja tidak bisa diawasi. Saya melihat ini adalah kegagalan Jokowi, ya. Ya, pendamping-pendampingnya. Ya, Pak Budi, langsung saja berkomunikasi dengan kita. Jangan lewat televisi. Televisi Anda bisa tolong dikecilkan terlebih dahulu, karena tidak bergaung. Terima kasih. Ya, langsung Pak Budi, kami dengar dengan baik. Ya, Pak Yayat, saya minta tentunya, memberikan pendapat ya secara objektif, jadi seakan-akan jangan membela Jokowi, gitu ya. Betul, siap. Ya, jadi memang ini masalah cukup fatal, gitu ya. Cukup fatal, ya. Kalau memang indikasinya demikian, tentunya untuk kegiatan DKI yang proyeknya sampai 70 triliun, ke depannya sangat gawat. Kalau misalnya mengendalikan orang-orang di sampingnya saja tidak bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas informasi. Silakan menandapi, Pak Yayat. Saya mendapat, intinya apa yang saya sampaikan adalah, kita menudukan masalahnya dan tidak melihat personifikasi kepada Pak Jokowi-nya. Ya. Tapi mimpi kita untuk memperbaiki Jakarta lebih bagus lagi. Intinya adalah, dengan adanya koreksi perbaikan dari masyarakat, artinya masyarakat ikut menguasi, itu berarti sebuah sinyal. Bagi pimpinan atau siapapun yang menjadi Gubernur Jakarta, harus ingat loh, kadang-kadang kesuksesan kita itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa turut berjasa. Ya. Nah, sekali lagi keberanian birokrasi untuk melaporkan dan untuk menyampaikan. Memang ini yang beratnya, kalau sudah masuk pada persoalan politik, ini menjadi berat. Karena banyak interest-interest di dalamnya. Saya hanya ingin mengikmatkan kembali bahwa tujuan kita untuk mengembalikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pengadaan bus yang lebih baik, itu harus ditegakkan. Karena ini berat loh, karena dengan adanya bukti-bukti seperti ini, kita memang memerlukan adanya statement dari Gubernur untuk berani mengatakan, jangan gunakan nama saya, jangan pakai nama saya, jangan jual nama saya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Termasuk mengecek dulu begitu ya? Mengecek dulu. Yang kedua, yang kita dorong adalah pengawasan. Inspektorat kan ada di DKI. Ya, di internal lah misalnya kan, dari proses pengadaan. Jadi perlu disorot sekarang ini bukan hanya pada pengadaan bus, tapi pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai indikasi penggunaan anggaran belanja daerah dalam angka yang cukup besar. Seperti nanti contoh untuk pembangunan rumah susun, contoh untuk pembangunan penanggulangan masalah kebanjiran, dan sebagainya. Tolong untuk anggaran-anggaran besar ini, soroti dan amati dan awasi. Supaya tidak ada indikasi penyimpangan. Dan akhirnya kita sudah mencoba untuk memperbaiki dengan cara membuka transparasi, dengan cara membuka melalui website. Online, 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 seperti itu. Baik, angka telepon lagi, selamat malam. Oke, terputus tampaknya. Ya, dan juga tadi mengenai nasib bus-bus Transjakarta yang sekarang ada, begitu dia. Kita sudah seharusnya bisa menikmati keberadaan bus-bus tersebut. Nah, dengan adanya masuk kasus seperti ini, artinya kan juga tadi mundur, begitu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah break ya, untuk bagaimana masa depan, dan juga untuk transportasi di Jakarta bagaimana nasibnya. Kita akan kembali bersama Anda lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jak TV. Lalu bagaimana dengan nasib 656 bus yang didatangkan dari Cina, yang sedianya akan digunakan untuk BKTB dan juga untuk bus Transjakarta, yang sampai saat ini belum dapat digunakan nih Pak ya. Nah, yang pertama saya ingin sorot BKTB. BKTB ini memang kemarin harusnya sebelum di-launching dimasukkan itu, re-routing kembali itu atau penataan rute angkutan harusnya diselesaikan dulu. Janji di SUB sebetulnya, akhir tahun kemarin itu sudah ada rute. Selesai rutenya ya untuk BKTB itu ya. Baru BKTB-nya masuk. Nah, yang terjadi sekarang ini saya khawatir, untuk satu rute lagi misalnya dari Kalibata City menuju Kampung Melayu, itu akan konflik tuh. Apalagi yang kemarin kan masih melibatkan konflik. Karena sudah berhimpitan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita, nasib bus BKTB ini kan menunggu kan. Jadi tidak bisa dioperasionalkan, intinya pelayanan juga tidak optimal. Maka saya kita dorong adalah segera benahi penataan rutenya supaya tidak ada konflik dengan masyarakat. Yang kedua, bagaimana dengan persoalan sisa pembayaran ini? Yang katanya, kalau misalnya Pemprov DKI berani, udah, kembalikan aja barang. Nggak usah bayar kalau barangnya bermasalah semua. Artinya risiko segala sesuatu ditanggung oleh mereka yang pemenang tender kan. Ini pemegang pemerek pun juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi, beli saja bus-bus yang memang kualifikasinya bagus, kondisinya bagus, sementara yang itu kembalikan saja. Artinya kita tidak bisa menerima kondisi kendaraan yang betul-betul tidak siap, buruk, dan memang tidak bisa diaklukan. Artinya perlu langkah cepat juga dari Pak Jokowi untuk mengamutkan hal ini. Betul. Seperti tidak berlurut-larut ya. Nah, jadi sekarang ini menjadi persoalan adalah apakah proses optimalisasi pemanfaatan dari bus ini menunggu pemeriksaan selesai? Atau memang ada pembenahan lebih dulu? Saya kira perlu diaudit kembalilah seluruhnya. Diperiksa mana yang layak, tidak layak, daripada kita membeli barang bermasalah, uangnya juga uang dari masyarakat, harus tegas dong. Artinya, semuanya ini bukan untuk melayani pimpinan, bukan untuk melayani kelompok-kelompok tertentu, intinya adanya melayani masyarakat. Kembalikan uang warga masyarakat untuk melayani masyarakat supaya orang percaya bahwa ada perubahan di Jakarta ini. Iya, baik. Kita angkat telepon, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan. Bapak siapa di mana, Pak? Ini, saya mau komunikasi sama ini. Langsung ya? Iya, langsung saja, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya lihat ini, apa namanya itu, ini kayaknya kegagalan total Jokowi ini, mengenai bus ranja kata ini. Ini bukan proyek-proyek pembangunan ya. Ini proyek pengadaan. Ya, hanya untuk membeli barang gitu. Tapi, dalam hal ini, kontrolnya Jokowi itu nggak ada gitu. Itu kita aja sebagai orang pribadi gitu ya. Buat, Pak. Membeli mobil aja. Yang buatan Korea aja, kita nggak mau beli. Yang mutunya lebih jauh daripada ini, Tina. Sekarang pemerintah mau beli yang buatan ini, buatan Tina. Yang harganya jauh lebih mahal daripada buatan Eropa. Yang udah, ketahanannya udah teruji gitu. Ini juga terus, ininya, belum-belum dipakai apa-apa udah bermasalah gitu. Harganya jauh tinggi begitu. Apa ini suatu ini? Suatu, aku akan ngomong itu. Saya nggak yakin ini bukan permainan. Pasti permainan ini. Pak Yayat seminta juga. Pak Yayat ini jangan terlalu ini gitu. Apa, membeli lagi Kowi gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak telah bergabung sama kami. Sudah kami tangkap masuk dari penelpon Anda. Silahkan Pak Yayat. Ya, sekali lagi saya mengatakan saya tidak membela seseorang di sini. Saya berbicara ada konteks, mana yang harus kita perbaiki sama-sama. Karena saya sekali lagi bukan tim sukses, bukan orang dekat, tapi betul-betul pengguna busway. Saya hari-hari pengguna busway, dan merasakan belum banyak perubahan yang dirasakan. Jadi, intinya sebagai pengguna, saya berharap bahwa ada keseriusan dari Pemprov DKI untuk memperbaiki ini. Siapa yang salah, selesaikan. Bus yang rusak, kembalikan saja. Intinya sekali lagi, kalau masyarakat melihat ini sebuah persoalan yang besar, jadi jangan sampai intinya ada stigma bahwa angkutan umum kita begitu buruk kinerjanya. Jadi, yang kita dorong adalah bagaimana caranya agar kita percaya kepada pemerintah bekerja sungguh-sungguh. Kalau Pak Gubernur tahu bahwa anggotanya, staffnya bermasalah, katakan saja, Pak Ahok aja berani marah-marah sama anggotanya. Artinya di sini kan ada satu tipe wakil gubernur yang berani memarahi anggotanya karena berbuat salah. Nah, di sini Pak Jokowi perlu juga dibantu dalam konteks bagaimana mengawasi, sehingga semua persoalan seakan-akan menggirim kepada gubernur. Dilakukan oleh orang dekat gubernur. Intinya menurut saya sekali lagi bahwa kita berharap ada perubahan. Perubahan yang lebih bagus lah. Jadi, jangan manfaatkan besarnya anggaran. Saya juga khawatir ini, semakin besarnya anggaran DKI sampai Rp72 triliun, yang dipertanyakan bagaimana pengawasannya. Ini persoalan besar. Ini kan contoh kasus kecil lah dengan pengadaan bus. Bagaimana dengan proyek-proyek lainnya? Orang akan rebutan datang untuk mendapatkan peluang. Tapi sekali lagi, di sini keberanian kita untuk menegakkan aturan, menjalankan sisi kepentingan bahwa semuanya dikembalikan untuk masyarakat. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa kepemimpinan itu perlu keberanian untuk mengambil sikap dan ketegasan. Untuk memperlihatkan di mana posisinya. Kalau saya menyarankan kepada Pak Jokowi sekali lagi, katakan sekali lagi, jangan gunakan nama saya, jangan manfaatkan nama saya untuk kepentingan proyek. Dan di tingkat bawahannya juga harus berani mengatakan, tidak ada sangkut pautnya, kita cari yang profesional, kita cari yang betul-betul bertanggung jawab. Karena kalau ini terjadi dan terjadi lagi, saya membayangkan apakah kita tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Oke. Nah, mungkin juga bisa dibandingkan dengan keberadaan bus Transjakarta yang sekarang ada, mungkin dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kondisinya sekarang jauh mengenaskan. Begitu ya, aset tidak dingin, kemudian juga sudah terlet kumuh, apalagi yang sekarang baru ini juga berkara. Luar biasa, bus yang lama saja, sekarang ini dipaksa untuk melayani masyarakat, tetap dengan nama Transjakarta. Kata orang kan, BRT, bus rapid transit, tapi disingkat BRT bus rombeng terus berjalan, ya kan. Intinya masyarakat itu sudah membayar pajak, taat kepada pemerintah untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku. Jadi sekarang ketika pengadaan seperti ini, masihkah masyarakat percaya untuk menggunakan bus? Walaupun baru, ternyata kadang-kadang koslet, terbakar, rusak, bahkan mogok. Jadi kita tuntut sebetulnya pelayanan yang lebih profesional lah, baik BLU-nya, SKPD-nya, kemudian dukungan juga dari masyarakat. Oke, kita angkat telepon lagi, salat malam. Ya. Halo. Ya, silahkan dengan siapa di mana? Pak Mulyadi, Pak. Bu, Mulyadi. Silahkan Pak Mulyadi. Ya. Salat malam. Salat malam. Salat malam, ya. Iya, Pak Yad, nih. Sebetulnya masyarakat sudah menunggu-nunggu busway yang banyak sekali di Jakarta. Ternyata ditunggu-tunggu begini caranya. Banyak rusak. Kenapa waktu beli awal-awal emang nggak dikeliti, Pak itu, dengan Pak Jokowi? Bahwa Jokowi ini, apalagi tiwanggupnya itu, memarah-marah aja. Lihat lu dong anak buannya gimana, pereksa dulu di mobil. Mobil lagi buat ansina. Motor aja nggak kuat, Pak, paling sebelah hancur. Apalagi mobil. Untuk masyarakat tiap hari bulat-balik operasionalnya. Begitu aja, Pak. Tolong, Pak, si Pak Hock dengan Jokowi. Cek dong ke bawah lu. Jangan beli-beli aja. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak Mulyadi. Iya, iya. Ini memang persoalan kita bersama. Artinya, dengan adanya peran dari masyarakat untuk memberikan koreksi, harusnya yang menjadi persoalan kita, masyarakat Jakarta bertanggung jawab dengan Jakartanya, dengan pelayanannya, dan pimpinan daerah juga harus berani dengan tegak-tekedasan sesuai dengan janji-janjinya. Yang diukur oleh masyarakat adalah janji dan buktinya. Ternyata kalau dibuktikan dengan kualitas yang seperti ini, memang akan mempertanyakan sungguh-sungguhkah upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk membawa perubahan di Jakarta dengan konsep Jakarta baru. Jadi yang baru yang mananya kan, jangan sampai ternyata busur rusak semua dalam ini. Nah, sekali lagi saya mengatakan, harus ada ketegasan. Hasil audit yang dilakukan ini, intinya akan dibawa kemana? Sekarang ada dorongan laporan dari masyarakat untuk melaporkannya kepada KPK. KPK kan lebih tegas lagi kan untuk menyidiki. Di mana sebetulnya terjadi kesalahan. Siapa yang melakukan tindakan kesalahan? Bagaimana pengaturan dan lebih lanjut? Nah, dengan turunnya KPK artinya masyarakat bahwa ingin adanya perubahan. Jangan main-main dengan uang negara, uang masyarakat. Jadi intinya sekali lagi saya mengatakan, kita berharap ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan artinya janji-janji kita untuk memperbaiki Jakarta itu kan menjadi sebuah persoalan. Contohnya di sini memang kita ada kesan gubernur dibohongin oleh bawahannya. Contohnya misalnya di launching pada hari pertama, hari kedua, ketiga sudah ada yang rusak. Nah, ini artinya memang sekali lagi kita harus menggambarkan kepada, mendorong kepada SKPD yang sekarang ini, coba kembali kita audit semua yang ada ini. Kalau betul-betul barangnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan disyaratkan itu, kembalikan saja. Tanggung jawab risiko ditanggung oleh mereka. Tadi menyinggungkan sampaikan Pak Mulyadi, mengapa memilih buatan Cina begitu ya? Karena memang tadi Pak Piat sudah mengatakan itu sesuai dengan spesifikasi. Namun demikian sebetulnya uangnya ada kan kalau kita membeli yang lebih baik lagi. Jadi memang di sini mungkin ada kesan dari beberapa informasi yang didapat, ada penggiringan untuk membeli pada produk tertentu. Memang ada aturan mengatakan bahwa untuk pelayanan anggota umum di Jakarta dengan perda tentang pengendalian polusi itu harus menggunakan bahan bakar gas. Memang sekarang suplegasnya itu sangat terbatas, ya kan? Ada upaya dulu yang disampaikan kepada Pak Gubernur, Pak bisa nggak menggunakan solar? Oh tidak bisa, tetap menggunakan BBG. Karena sudah ada perdanya itu. Karena sudah ada perdanya itu. Nah, ketika perda itu akan dijalankan, disinilah masalah muncul. Karena apa? Tipe, jenis, bus yang bisa menggunakan gas ini mungkin hanya saat ini diproduk oleh produk-produk dari Cina dengan merek-merek lain. Tapi sebetulnya kalau mau bersabar lebih sedikit, kemudian juga ada pembanding, saya kira ini bisa lebih terbuka dan lebih fairness lah. Artinya kita mengakui bahwa kalau misalnya aturan itu ternyata menghabat, kenapa aturannya tidak berubah? Ya kan, kita bisa dimodifikasi begitu ya? Sudah dimodifikasi. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak? Eri Tangerang. Ya, langsung saja, Pak. Saya mau melihat judulnya itu kan salah siapa ya? Bisa nggak dijelaskan sebenarnya prosedur pembelian bus itu dari mana, DPRD atau apa, siapa yang harusnya bagaimana gitu lelangnya. Supaya kelihatan nanti yang salah siapa. Oke, baik. Ya, langsung saja, Pak, ya. Ya, baik. Sebetulnya mekanisme pelelangannya kan sudah dilakukan kemarin, sudah diatur. Memang ada spesifikasi yang ditentukan, kita butuh pengadaan kendaraan bus dengan menggunakan bahan barkas. Sebetulnya memang jenis spesifikasinya sudah ditentukan. Aturannya juga sudah ditentukan. Cuma memang ada kesan, persaratan-persaratan itu dibuat, digiring ya, kesannya untuk pengadaannya pada satu jenis tipe kendaraan tertentu. Dan mungkin disinilah yang harusnya setiap peserta tender harusnya bisa memberikan tipe-tipe pembanding dari merek yang berbeda. Ini kan mereknya satu, ya kan? Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya memang ada produk dari merek lain yang memang kondisi yang lebih bagus, kenapa tidak dimasukkan di dalamnya? Jadi kalau menurut kondisi yang ada, memang ditemukan ada indikasi-indikasi penyimpangan terkait dengan kualitas yang ada, kemudian juga terkait dengan spesifikasi yang sudah ditentukan di dalamnya. Artinya itu sudah diteliti oleh SKPD dalam hal ini adalah Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ya, betul. Dan diputuskannya juga dalam hal ini adalah SKPD. Nah, memang yang menjadi pertanyaan di sini ditanyakan masyarakat, apakah peserta tendernya itu betul-betul orang yang sudah punya pengalaman? Ternyata kemarin diinvestigasi, ternyata kantornya kosong. Pengalamannya bukan pengalaman di bidang transportasi, tapi di bidang kontraktor. Nah, ini kan menunjukkan bahwa peserta tendernya pun juga bermasalah. Jadi kita kadang-kadang serba salah juga ya. Disinilah harusnya sejak awal peserta tendernya betul-betul yang sudah berpengalaman. Peserta tendernya betul-betul sudah punya praktek di bidang transportasi. Bukan sekedar perusahaan. Artinya panitia lelangnya pun berasal dari SKPD terkait tentunya. Dari SKPD terkait. Jadi saya kembali bawa aturannya sudah ada. Misalkan dalam hal ini artinya Pak Jokowi bisa disalahkan, Pak? Sekarang begini, kalau saya mengatakan, ya mungkin bisa disalahkan dalam konteks pengawasan. Jadi misalnya tataran secara birokrasi kan ada inspektorat. Bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan inspektorat, pengawasan melekat yang ada di masing-masing unit itu berjalan atau tidak. Mengapa orang seakan-akan tidak melakukan verifikasi. Contohnya sebetulnya BPPT, Badan Pengkajian Teknologi, sudah menyarankan kepada pihak SKPD Dinas Perhubungan agar tidak membeli produk-produk ini. Kadang-kadang masukan-masukan itu suka diabaikan, kabarnya seperti itu. Jadi masukan-masukan yang terbaik dari masyarakat ini yang kadang-kadang mungkin karena sudah dibebani oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga tidak ditanggapi atau tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Jadi kalau menurut saya memang sekarang dengan kejadian ini artinya apa yang harus kita lakukan. Dengan momen ini apa tindak lanjut yang harus diperbaiki. Yang pertama satu, hasil pemeriksaan ini apa tindak lanjutnya. Apakah perlu dilaporkan ke KPK, apa cukup sampai di inspektoratnya saja. Kemudian kalau ada indikasi yang lebih besar ya serahkan saja ke KPK misalnya. Yang jelas kemarin sudah ada surat perintah penyelidikan dari Kejaksanaan Agung yang dikeluarkan hari Rabu kemarin. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Yaya Supriyatna bersama kami dalam ada apa berita. Tetaplah bersama kami karena ada apa berita masih akan berlanjut dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.